Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini, gue akan bahas salah satu komik yang unik banget dan ngangkat kearifan mistis lokal di Indonesia. Kali ini, gue akan bahas seri komik Pocongman nomor 1 sampai dengan 6 penakut yang pemberani terbitan Jetoku Indonesia. Komik ini adalah karya Nawari Eda, pegiat rumah produksi indie yang bikin film pendek Tokutatsu atau semacam bajah hitam atau Power Ranger gitu di Yogyakarta. Video Pocongman sendiri sempat viral di tahun 2008 dan komik ini ngelanjutin sepak terjang tokoh ini. Sebelum terbit dalam bentuk cetak di tahun 2017 sampai 2018, komik ini muncul juga di webtoon loh dan masih bisa kalian lihat sampai sekarang. Komik ini punya rating 13+, jadi diperuntukkan untuk remaja nih kayaknya. Karena gue bakal kupas abis dalam bentuk resensi, video ini bisa dibilang full spoiler ya guys. Tapi buat yang pengen tau ceritanya lebih detail, gue saranin baca langsung komiknya yang bisa didapetin via marketplace atau Facebook page Pocongman. Sebelumnya seperti biasa, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please komen, like, subscribe, dan share video ini ya. Langsung yuk kita bahas nomor 1 dari seri Pocongman ini. Komik ini dibuka dengan pengenalan asosiasi perdukunan anti-gaptek di suatu desa yang berhasil mendigitalisasi sihir dan keleming. Sihir kayak santet misalnya dipakai buat teleportasi, mindain benda dari satu tempat ke tempat lain di tubuh seseorang. Mereka berhasil nyiptain penemuan elektroplasma yang mengubah energi metafisik jadi sesuatu yang fisik dan nyata. Selanjutnya kita dikenalin juga nih sama Pocongman yang sebenarnya adalah Jarod, pemuda penakut yang dapat berubah menjadi hal yang ia takuti yaitu Pocong, karena minum ramuan ektoplasma. Pada nomor pertama ini kita juga dikenalin sama musuh Pocongman, diantaranya bola-bola santet, kiai akik yang ingetin kita sama Thanos, sampai Sundelektra yang adalah gabungan dari Sundelbolong dan Wewe Gombel. Pakaian baju suster. Penduduk yang resah dengan teror, berbagai kejadian mistis ini pun meminta Pak RT untuk bertindak dan minta bantuan Pocongman, sosok mistis yang kelihatannya ngelindungin warga dari berbagai ancaman klinik di desa ini. Sejak awal, komik full color di atas semacam kertas buram ini, dengan tebal sekitar 40 halaman, emang nawarin cerita yang cukup absurd, tapi dekat sama budaya mistis Indonesia. Idenya menarik banget sih tentang Dukun yang gabungin ilmu mistis sama teknologi yang ternyata malah bikin kekacauan karena mengeksploitasi energi metafisik. Gaya gambarnya cukup unik, sepertinya dipoles dengan proses digital dipadu dengan pewarna mencolok dan latar bergradasi di tiap panelnya. Untuk cerita sendiri, sebenarnya berjalan secara linear ya, dengan berbagai bagian yang disimpan bersebagai misteri untuk nomor berikutnya. Kita juga dikasih flashback asal mula pocongmen, dan di beberapa bagian, teks dan dialognya cukup dominan untuk ngasih penjelasan mengenai suatu momen atau sebagai informasi kunci penggerak plot. Pada halaman belakang, kita bisa temui juga nih, di belakang layar proses pembuatan komik ini, serta penjelasan mengenai desain pocongmen dan musuhnya yang dipikirkan secara batang. Bisa dibilang salah satu bagian terkuat dari komik pocongmen ini adalah desain karakter dan world buildingnya yang unik. Nah, kita terusin di pocongmen nomor 2 ya. Setelah Pak RT ngobrol sama pocongmen, jagoan kita pun bantuin ngatasi teror Sundelektra yang nyulik anak-anak di desa. Secara bersamaan, para dukun anti-gaptek yang merasa kekacauan di desa mulai terjadi setelah penemuan elektroplasma, merasa pocongmen harus dibantu sosok lain yang mendapatkan kekuatan dari penemuan itu pula. Sosok itu adalah seorang perempuan bernama Hijob atau Hajob. Untuk tahu kenapa nama jagoan ini Hijob, kalian harus baca sendiri karena benar-benar bikin tercengang sih. Tapi jagoan bertudung ini punya kekuatan bikin orang lupa dengan keberadannya kalau dia buka tudungnya. Jadi kebalikan gitu dari superhero yang harus nutupin identitasnya, Hijob justru harus ngebuka identitasnya untuk bisa beraksi tanpa diketahui orang. Kreator komik ini emang out of the box ya. Di tengah aksi pocongmen yang akhirnya berhasil ngalahin Sundelektra, Kiai Akik bertemu dengan King Satan, Raja Seribu Setan, yang ternyata adalah sosok yang memberi kekuatan mistis padanya. Kiai Akik merasa dia tidak akan mampu melawan pocongmen yang menghalangi upayanya menguasai desa. Siapa sih sebenarnya sosok King Satan ini? Dan apakah dia punya hubungan dengan pocongmen? Gaya gambaran komposisi teks di nomor 2 ini konsisten dengan yang kita temui di nomor pertama. Mungkin bedanya kali ini aksi pocongmen lebih banyak dilakukan di malam hari jadi warna-warna yang muncul cenderung gelap dengan latar malam hari. Walaupun pewarnaan yang cukup ngeplok dan berani masih kita temui di sini. Cara personal, gue juga ngerasa nomor 2 ini lebih grafis karena banyak ngelibatin Sundelektra yang secara desain menurut gue serem ya dengan lubang di perutnya dipenuhi anak-anak bayi. Karena kebawaannya gak terlalu serius mungkin jadi terasa nyantai tapi konsepnya menurut gue cocok untuk film thriller atau horror gitu. Dari sisi cerita, plotnya pun bergerak diperkaya dengan munculnya karakter tambahan yang rasanya berperan makin penting di nomor berikutnya. Beberapa misteri mulai terungkap nih di nomor 3. Yuk kita lihat. Setelah mengalahkan Sundelektra, pocongmen kembali menemui Pak RT dan saling ngobrol. Pak RT ngerasa bahwa kekacauan di desa Sukamayat muncul setelah munculnya penemuan dukun anti-gaptek yang bisa bikin hal metafisik atau gaib jadi fisik. Bahkan gabungin berbagai entitas gaib seperti Sundelektra. Pocongmen yang ngerasa dirinya juga korban dari penemuan elektroplasma itu akhirnya pengen ngebantu Pak RT dan warga dengan cara apa? Ngebakar gedung asosiasi dukun anti-gaptek. Sebuah langkah yang mengejutkan. Di tempat lain King Satan pun menghimpun para makhluk mistis yang menderita untuk menyerang desa Sukamayat. Lebih mengejutkan lagi ternyata hijab adalah anak dari Kiai Akik. Wow wow ternyata semuanya saling berhubungan ya. Momen utama dari komik nomor 3 ini adalah pertarungan antara pocongmen dengan hijab yang mempertanyakan kenapa pocongmen membakar asosiasi dukun anti-gaptek. Tapi setelah beberapa aksi yang berkesan dan diskusi antar keduanya termasuk ngobrolin masa lalu mereka yang cukup kelam. Hal ini mereka sepakat untuk ngebasmi para makhluk mistis yang tersisa secara manual tanpa bantuan asosiasi. Di nomor ini banyak banget hal yang diungkap ya dan menurut gue ada panel yang lumayan memorable yaitu pocongmen yang nangkring di atas bulan sabit. Ikonik banget sekaligus absurd tapi di komik ini dijelasin juga kenapa dia bisa muncul kayak gitu. Nomor ini juga banyak kasih momen-momen aksi tapi di sisi lain juga beberapa detail latarnya gak serinci nomor sebelumnya. Walaupun world buildingnya tetap kuat dengan munculnya berbagai makhluk terdampak penemuan elektoplasma yang aneh-aneh banget. Setelah reveal di nomor sebelumnya ternyata nomor 4 ini kasih kejutan yang lebih besar loh. Di sini ceritain asal usul King Satan yang dulunya adalah manusia bernama Dr. Satan Sutantium yang ingin berkuasa dengan penemuannya memanfaatkan energi metafisik. Bermandikan temuannya itu dia menghimpun kekuatan setan dan berubah menjadi sosok King Satan. Beruntung seseorang berhasil membawa saripati pocong yang kemudian diberikan ke Jarot yang akhirnya menjadi pocongmen. King Satan yang ingin mengalahkan pocongmen ternyata gak bisa masuk ke desa Kusukamayet yang dilindungi oleh Kiai Jagat dan fosil Cula Badak Pusaka Cula Nunggal. Kedua pusaka ini saat ini menjadi bagian dari pocongmen. Kembali ke masa kini pocongmen dibantu oleh hijab bahkan Kiai Akik berhasil mengalahkan para setan yang mengusik ketenangan desa. Pak RT pun datang untuk berterima kasih walaupun hijab masih ngingetin adanya ancaman King Satan. Pocongmen yang gak ngerasa gentar dengan King Satan sampai bilang biar kita habisi dia undang dia kesini kalau berani. Gak disangka Pak RT adalah inang dari King Satan yang akhirnya bisa muncul di desa Sukamayet karena undangan pocongmen. Mereka pun saling bertarung dan sayangnya pocongmen gak bisa nandingin ke King Satan. Bahkan jiwa pocongmen diambil oleh King Satan begitu juga dengan kekuatan baik Kiai Akik yang hilang. King Satan pun pergi berencana menguasai semua tingkatan dimensi. Gue rasa volume 4 ini adalah salah satu klimaks cerita seri pocongmen ini ya dimana sang antagonis berada pada level terkuatnya bahkan ngelangin pocongmen jagoan kita. Pembaca pun dihadapin dengan keputus asaan di akhir nomor ini dan dibikin gak sabar sama kelanjutan kisahnya buat pengen tahu gimana King Satan dikalahin. Tentunya backstory serta mitos Kiai Jagad dan pusaka Cula Badak juga nambah kedalaman kisah dan semesta pocongmennya. Untuk gambarnya sendiri masih konsisten dengan apa yang diberikan di nomor-nomor sebelumnya. Setelah retatan reveal nomor sebelumnya yuk sekarang kita lihat komik pocongmen nomor 5. Hijab yang berencana membanggikan kembali pocongmen mencari sosok gatot kaca di kawah Chandra di muka atas arahan dari pusaka Kiai Jagad. Setelah nyangkupin untuk membantu gatot kaca pun ngebawa jagad pocongmen dan dengan trompah pada kacarma menembus dimensi untuk nemuin King Satan. Tanpa diduga gatot kaca justru ngasih pusaka Cula Nunggal punya pocongmen yang tentunya ngagetin hijab. Ngerasa akan nambah kekuatannya King Satan pun memakai pusaka Cula Nunggal yang ternyata menolak energi yang bukan semestinya. Jiwa-jiwa yang pernah diserap King Satan pun keluar termasuk milik pocongmen yang kembali ke jasad yang dibawa oleh gatot kaca disabuk pusakanya. Pocongmen pun kembali bahkan dengan seluruh pusakanya. Pertarungan dengan King Satan pun terjadi lagi. Jagawan kita akhirnya kembali berkat bantuan gatot kaca. Di sini juga banyak panel yang memorable ya kayak kebangkitan pocongmen dan ada juga panel menarik yang bikin seolah-olah karakter komik ini sadar akan para pembaca dan eksistensi mereka di dunia komik atau Breaking the Fourth Wall. Pocongmen mukul King Satan sampai keluar dari panel gambar komik gitu loh. Selain itu ada beberapa bumbu humor absurd yang dimasukin kayak hijab yang malah melipir beli bandoan pas pocongmen lagi bertarung. Di belakang komik nomor ini juga kita ditunjukin pusaka apa aja yang dipakai sama gatot kaca. Bang keren banget sih jagoan penyelamat kita ini. Nah gimana nih hasil lahir dari perseteruan pocongmen dengan King Satan? Yuk kita lihat di nomor 6. Pertarungan antara mereka menjadi fokus utama di nomor ini. King Satan dengan kekuatannya membelah bulan untuk bikin kegelapan panjang di bumi. Tapi dengan kesaktiannya pocongmen ngejahit lagi nih bulan yang terbelah dengan kain kafannya. Mereka saling bertukar jurus bahkan King Satan memunculkan wujud aslinya yang mengerikan. Tapi akhirnya pocongmen berhasil membelit King Satan dengan kain kafannya untuk memurnikan energi jahatnya sampai sang penjahat menyusut jadi jenglot. Wow begitulah akhir dari King Satan di seri pocongmen penakut yang pemberani. Nomor ini pun ditutup dengan pameran mistis di Yogyakarta dimana Kiai Akik menunjukkan berbagai benda mistis termasuk jenglot King Satan yang kayaknya nih masih punya ketahu kuatan untuk bikin pengaruh jahat kepada manusia. Wah apakah King Satan akan kembali? Nah gak tau ya sampai kita lihat seri selanjutnya. Nomor terakhir dari 6 komik seri pocongmen ini ditutup dengan pertarungan yang cukup klimaks menurut gue. King Satan memberikan perlawanan yang sangat sengit sampai akhir. Kreativitas kreator pun bikin berbagai momen yang terjadi di seri ini bikin alis kita pada naik tapi sangat menghibur dan di semester pocongmen terasa mungkin terjadi. Di belakang komik ini juga terdapat sedikit profil dari King Satan sebagai antagonis utama seri pocongmen ini. Bahkan ada cameo kemunculan toko komik lain yang diciptakan oleh Nawari Eda yaitu Amar Kesatria Ayam Bakar yang bentuknya ya kayak ayam gede gitu. Gak kalah aneh kan? Jadi gimana kesan gue setelah baca 6 nomor seri pocongmen penakut yang pemberani dari jetoku ini? Menurut gue seri komik ini bener-bener menuangkan kreativitas dan imajinasi sang kreator yang asik banget buat diikutin secara maksimal. Gambarnya unik dan cukup enak buat dilihat. Cerita dan dialog yang kadang terasa aneh gak serius tapi sebenarnya jadi plot penggerak yang masuk akal dan penting untuk keseluruhan seri ini. Desain karakter dan world biddingnya bener-bener unik ya dengan masukkan berbagai mitologi mistis Indonesia. Well, pocong sendiri aja diangkat sebagai jagoan yang keren itu udah cukup mengejutkan buat gue. Intinya pocongmen nomor 1-6 sayang banget buat dilewatin karena ngasih kita penceritaan dan sepak terjang karakter yang unik banget di dunia komik Indonesia. Buat yang penasaran bisa coba baca di lain webtoon karena banyak banget nomen-nomen yang keren yang gak terlalu gue jelasin di ulasan ini. Versi cetaknya pun masih bisa kita dapetin loh jadi tunggu apa lagi? Oke mungkin itu dulu dari gue. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah seru sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Juuuus!